Halo guys, balik lagi di channel gue di channel Tito APR Oke, sekarang gue lagi ada di project gue yang ada di Bintaro Nah, lokasinya itu di Flamboyan, Bintaro Nah, ini gue ngerjain lagi ada renovasi Nanti kita mau lihat apa aja sih yang gue kerjain di sini saat ini Jadi, tampak bangunannya seperti ini Nanti kita, untuk lebih detailnya kita masuk yuk ke dalam Yuk, masuk ke dalam Nah, ini kita udah masuk ke dalam Kita lihat, ini pintunya Ini pintu semua udah kita install Jadi, sekarang prosesnya kita ini lagi ada finishing sih sebenarnya Nah, sama di dalam ini kita udah wall sealer semua dinding Ini kita udah mulai mau masuk ke pegecatan Jadi, di sini bangunannya itu ada dua lantai Jadi, yang di sini lantai satu Yang di lantai dua itu, di sini ada void Dan bukaannya juga lumayan besar Di sana ada kaca besar Terus, di sini juga kalau kita lihat Ada kaca besar juga Nah, ini semua dindingnya expose Expose semen Dan nanti dinding untuk sebelah sini Ini di semen juga atau nggak pakai mortar utama dari MU200 Nah, untuk area belakang itu sama juga pakai MU200 Dan di belakang itu saya coating Karena kan nggak ada atapnya ya Ini langsung ke luar Jadi, ada tampak hujannya Nanti ada kena panasnya Takutnya nanti dindingnya kita buat lapisan Jadi, makanya kita coating area luar Nah, kalau di sini ini natural aja nggak kita coating sih Nah, di sini ada kamar mandi Di sini ada dua kamar lagi Nah, ini kamar mandinya juga udah lagi di finishing Tapi nanti ini belum ada lampunya Nanti kalau udah jadi lightingnya udah kita pasang semua Nanti kita masuk Nah, ini juga kamar Kamarnya juga lumayan besar-besar semua Di sini Nah, ini juga prosesnya masih finishing semua Nanti untuk detail-detailnya kita iniin deh Kita kasih lihat satu-satu Nah, untuk area lantainya juga ini saya pakainya sama Motif kayu juga semua Ini juga udah terpasang semua Jadi, bener-bener proyek ini udah tinggal nunggu finishing aja Nah, kita lanjut naik ke lantai 2 Nah, lantai 2 ini pakai plat asset juga Sama besi hollow Nah, nanti ini untuk trapnya kita buatin Ada kayu di sini Terus, railingnya Permintaan dari owner pakai tempered Nanti di sini ada tempered dan ada Food trapnya itu pakai Kayu nanti di sini Nah, jadi cahaya itu kalau misalnya kita lihat Siang-siang sih sebenarnya Udah terang banget ya Jadi, di sini ada jendela besar semua Ini bisa dibuka semua Jadi, kalau misalnya kondisinya siang-siang pun Nggak butuh penerangan lebih Dan udah gitu sirkulasi udaranya juga bagus Nah, ini tadi yang kita lihat dari lantai bawah Ini ada kaca Nanti posisinya akan jadi ruang santai Atau ruang TV lah nanti di bawah sini Nah, ini juga kita lihat masuk ke sini Ini nanti rencananya akan jadi ruangan buat area gym Gym dari pemiliknya Terus, ini juga ada balkon lagi di sini Nah, ini lagi ada pengerjaan juga Ini juga masih finishing Terus, ini untuk daknya juga Ini nanti akan kita pakaiin Permintaannya sih kemarin Pakai rumput sintetis di area sini Dan nanti di situ juga Railingnya pakai kaca tempered juga Terus, ini juga dinding-dindingnya kita masih Finishing lah Masih ada ngeratain-neratain Banyak yang letak kemarin Nah, karena ini proyeknya udah lama Terus, habis itu berjalan lagi Makanya banyak dinding-dinding yang harus diremajakan lagi lah Seperti itu Nah, kalau kita lihat ini tinggi Apa namanya, plafonnya ini benar-benar cukup tinggi Jadi, kelihatannya Jadi bangunannya itu besar banget gitu Jadi, di sini sih Kalau kita masuk ke dalam rumah ini Ini adem banget sih Jadi, benar-benar Cozy banget lah di rumah ini Nah, ini juga sama Lewatnya kayak yang di bawah Ada kamar Satu Kita lihat deh Ini udah Mau di finishing juga Ini udah di wall sealer semua Terus, lantainya juga sama Ini pakainya granit juga Granit motif Kayu juga Semua Ada bukaan jendela juga Yang besar di bagian kamar Ini rencananya nanti ada Kamar anak Kayak gitu Nah, di kamar anak memang sengaja Nggak mau untuk kamar mandinya di dalam Jadi, kita Kamar mandi juga kita udah bikinin ada di sini Kayak gitu Ini juga Udah tinggal finishing aja sih nanti Ini kan Kalau kamar mandi masih terlihat gelap ya Paling nanti kita Pas udah terang dan udah selesai setup semua Kita akan bikin video lanjutannya Kita Masuk ke kamar utama Nah, kamar utama ini benar-benar Besar banget Kalau kita lihat nih Besar banget Untuk plafonnya juga tinggi Ini juga kacanya Nah, besar-besar kacanya Kusennya juga Pakainya disini Untuk aluminiumnya Kita Pakai alesindo Untuk aluminiumnya Alesindo Terus, kacanya semua Pakai full tempered Permintaan dari pemilik Ini pengennya Full tempered Dan bukaannya benar-benar Pengen Luas Seperti ini Jadi Kalau misalnya kita ngeliat Sekarang posisinya di kamar utama Ini benar-benar Puas banget lah Dan nanti Kita akan isi interiornya Nanti Preview desainnya Akan gue kasih lihat ke kalian Untuk nanti Kita Lihat finishing akhirnya Seperti apa sih Kayak gitu Ini masih kosong ya Belum ada interiornya Nanti kita masih Finishing semua Jadi Ini semua Bukaan kacanya Semua pakai tempered 8 mili Dan aluminiumnya Kita pakai Alesindo Gitu Nah Ini kamar mandi utamanya juga Konsepnya sama Untuk rumah ini Pengen mengambilnya Minimalis Dan ada Sentuhan industrialnya Jadi Disini juga kita Udah bikin Tembokannya ini Semen exposed Dan nanti Disini juga Kita akan pakai Sower tanem juga Terus Abis itu Untuk Di skatnya juga Disini akan ada tempered juga Terus ada washtafel Tapi ini Semua memang belum selesai Nanti kita Masuk progress finishing Nanti mungkin Di video selanjutnya Gue akan update lagi Untuk Semua total look bangunan Termasuk Kalau sudah ada Full furnishnya Jadi Kurang lebih Seperti itu aja Yang gue bisa share kali ini Progressnya Dan untuk kalian Kalau ada yang mau Tanya-tanya Untuk masalah Renovasi seperti ini Dan kalian Pengen tau juga Kira-kira budgetnya berapa sih Yang akan mau dihabisin Makanya kalian Tonton terus Di video ini Sampai selesai Dan kalau mau tanya-tanya DM Instagram Ke gue At itu APR Atau boleh juga Whatsapp Di link yang ada Di deskripsi Di bawah Nah sekarang Kita lagi ada Posisinya Di balkon Di lantai 2 Nah aksesnya Sebenernya Untuk Akses ke sini Itu nanti Naiknya dari Tangga spiral itu Dari lantai 1 Ruang TV Terus ada Taman area Bermain anak Terus abis itu Naiknya dari Bawah Lantai 1 Tangga spiral Aksesnya ke sini Kayak gitu Nah nantinya Untuk area sini Ini juga akan ada Railing-railing besi Disini juga ada Railing Sampai nanti Di bagian bawah Ini juga kita Pasangin semua Untuk Apa namanya Karpet sintetis juga Karena disitu Mau jadi Area playgroundnya Anak lah Untuk ada Taman terbuka Untuk anak Jadi Nanti ada Apa namanya Mini playground Di bawah Dan ada Karpet sintetis juga Makanya Tapi secara overall Ini kita baru Expose Jadi ada beberapa Dinding sih Yang belum Kering Jadi ini proses Coating Jadi ini lagi Dicoating sama kita Untuk tampak Eksteriornya Nah Untuk tinggi bangunan Juga kalau bisa dilihat Ini tinggi bangunannya Tinggi banget Bawah Sampai ke atas Itu tinggi bangunannya Itu 10 meteran Nah Untuk Posisi Atap Ini kita buatnya Full duck Semua Jadi memang Permintaannya Owner ini kan Pengen Low maintain Jadi Full duck Semua Dengan Atapnya juga Kita Waterproofing Semua Terus Untuk Torrent air Kita udah bikinin Juga ada di atas Torrent airnya Nah untuk Sirkulasi Apa namanya Air tanahnya Kita ambil dari bawah Jadi Rumah ini Pure bener-bener Pakai Sumber airnya Dari Air tanah Nah Jadi disini Kalau kita ngeliat Bener-bener Bukaannya Kacanya Dapet semua Sirkulasinya Juga dari atas Ini emang kita Gak pakein atap Nanti Memang terbuka Seperti ini Nah ini semua Udah Bisa Enak banget lah Kayak gitu Jadi Paling gitu aja Nanti kalau misalnya Ada Update-update Apa lagi yang Akan gue bisa share Akan gue share Di video selanjutnya Thank you Terima kasih